Halo teman-teman, oke langsung aja kali ini gue akan share cara install dan login game Sword Art Online Black Swordsman S Game ini eklusif dari Bilibili Game ya kawan, dan ada juga beberapa game yang menggunakan metode yang sama untuk loginnya Dan di video ini juga gue akan share cara melewati identifikasi ID orang Cina Oke dimulai dari yang paling awal kalian bisa download aplikasi Bilibili Game dari situs ini ya kawan, m.bilibili.com Kalian klik aja unduh aplikasinya di sebelah kanan Kalau udah selanjutnya kita tinggal login ke Bilibili nya ya kawan Jadi ini menu beranda awal kalau kalian buka aplikasi Bilibili Game Untuk mendaftarkan akun di Bilibili Game kalian bisa menggunakan nomor telepon kalian yang aktif ya kawan Nomor telepon Indonesia Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah kode negara dari Cina ke Indonesia plus 62 Dan disini kita harus scroll manual untuk mencari nama negara Indonesia ya kawan Disini gue bakal tunjukin dan kalian inget-inget aja bentuk kode kanji dari negara Indonesia Karena disini gak ada kode telepon negara yang tercantum cuma nama negara dengan huruf kanji Oke ini dia gue udah ketemu negara Indonesia Dan sebentar gue bakal zoom Ups keliru di bawahnya ya kawan Ini dia plus 62 Indonesia Kalian inget-inget aja bentuk kanjinya seperti ini Nah kalau udah ketemu kalian tinggal lanjutkan aja dengan mengisi nomor telepon kalian yang aktif di kolom ini ya kawan Lalu tekan yang tombol ping untuk mendapatkan kode verifikasi via SMS Dan ini dia contoh kode verifikasi yang gue dapet via SMS Kalian tinggal kopas aja Kodenya lalu masukkan kembali ke akunnya Dan dengan ini kalian udah terdaftar di akun Bilibili Game Lalu selanjutnya kita kembali ke game Sword Art Online Black Sword Man S ya kawan Dan disini kita langsung aja masuk pakai akun yang udah kita daftarkan tadi Untuk bisa login ke game ini Nah dengan ini kita sudah bisa menghubungkan akun Bilibili Game kita ke game Sword Art Online ini ya kawan Kita tinggal pencet aja tombol yang pink Disini mungkin bakal keluar patch notifikasi atau kebijakan privasi dan lain-lain ya kawan Kalian tinggal skip aja dengan tombol biru Jadi scroll-scroll aja lalu pencet aja tombol yang biru kalau udah sampai patch yang paling bawah Mungkin akan keluar sampai dua kali ya Jadi kalian ulangin metode yang sama kalian sabar aja Karena masih loading Dan ini halaman yang kedua Kalau kalian bisa baca ya kalian baca aja Karena gue gak bisa gue langsung skip Oke dan sampai sini kita udah masuk ke Bagian identifikasi ID orang Cina ya kawan Jadi yang atas adalah nama pengguna asli Dan yang dibawahnya adalah nomor ID atau nomor identifikasi ya kawan Yang real Dan bagaimana cara kita melewatinya Kalian simak aja video gue Pertama kita buka aja browser Gue disini pakai Google Chrome Lalu di menu penelusurannya Kalian tulisin aja ID Cina Generator Kalian search Sebenarnya sih akan simple kalau kita bisa membuka web yang pertama ini ya kawan Tapi disini terblokir entah kenapa Jadi kita pakai yang ini ya Kodecomplete.com Kalian masuk aja ke situs itu Oke disini udah masuk ke branda situsnya Disini agak gue zoom Dan yang perlu kalian isi adalah Format yang kedua ya kawan Itu adalah tanggal lahir Bukan tanggal lahir kalian ya Tapi untuk mengisi ini Kalian acak aja tanggal lahirnya Mungkin untuk umuran orang yang udah dewasa Disini gue contohkan Orang yang lahir tahun 1990 Bulan 2 dan tanggal 20 Gendernya male dan kita tinggal submit aja Dan tanda sistem akan menggenerator Orang-orang yang lahir pada tahun itu ya kemungkinan Jadi kalian pilih aja salah satu ID Cina ini Kalian kopas dan pakai ke game yang tadi Jadi disini gue bakal pilih yang acak aja Nomor ID paling atas Gue salin Lalu kembali ke game Dan masukkan ke kolom yang kedua Klik selesai Lalu untuk kolom yang pertama adalah Nama pengguna ya kawan Jadi kita harus memasukkan nama kanji Pada kolom yang pertama ini Kalian bisa Acak aja nama kanji apa ya Yang penting nama orang dalam bahasa kanji Kalau kalian bingung Kalian bisa ikutin video gue selanjutnya Jadi kita buka Google Chrome kembali Dan di penelusurannya kita ketikan aja nama kanji Kalian search Dan masuk aja ke situs yang paling atas ya kawan Disini sangat mudah ya teman-teman Kalian tinggal tulis aja nama kalian Di kolom ini untuk mendapatkan nama kanji Gue kasih contoh Gue tulis restian Lalu klik lingkarannya Dan nama kanji kita akan dibuat Kita tinggal copy aja Satu Lalu kembali ke gamenya Oke kita kopas lagi Kesini ya kawan Dan berikutnya Kita klik tombol biru Dan yep Dengan ini kita udah berhasil mengidentifikasi ID orang Cina Dan sekarang tinggal login ke dalam gamenya Gimana cukup mudah dimengertikan penjelasan dari gue Dan ini gak cuma sekedar untuk game Sword Art Online ini ya kawan Beberapa game dari Bilibili Game juga menerapkan metode yang sama untuk cara loginnya Seperti Azure Land Jadi Semoga video gue bermanfaat Untuk kalian yang bingung cara login game dari Bilibili Game Oke segitu dulu penjelasan dan tutorial dari gue Sekarang saatnya kita berteman dengan cara klik subscribe Klik like kalau kalian suka sama videonya Share ke kawan-kawan kalian Kalau menurut kalian video gue bermanfaat ya kawan Kalau ada pertanyaan seputar tutorial gue tadi Atau ada kritik saran dan masukan Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang berada di bawah Gue akan balas sebisa dan setahu gue Thanks bagi kalian yang udah nyempetin klik dan nonton video gue dari awal sampai akhir Dan kalau kalian minat sama game ini Kalian bisa subscribe ke channel gue Agar kita bisa bermain bersama ketika game ini rilis secara global ya kawan Thanks bagi kalian See you in the next video